Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NNTV11 Channel Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari Coach Sire FDDN Video Nah, dia bilang katanya Bang, bagaimana cara mengatasi pemain yang udah umur 23 tahun ke atas Yang tiap musim menurun bintangnya bang Soalnya kan gak bisa dilatih individu tuh Tolong dibahas ya bang Waduh, kata siapa gak bisa bang? Masih bisa, usia 23 tahun masih bisa dilatih secara yang dipidu Masih bisa banget, tapi bedanya agak boros Nah, misalkan teman-teman memang mau melatih pemain yang usianya 23 tahun ke atas Caranya cukup mudah guys, jadi saya akan praktekan di video kali ini Oke, jadi buat teman-teman yang penasaran pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai Agar teman-teman tidak gagal paham Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini Jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara Klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya Agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN The 11 Channel Oh iya, dan saya ingatkan lagi buat teman-teman khususnya para sultan yang berencana top up Untuk memperkuatimnya di awal musim nanti Saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Store Jadi, disana tuh menjual token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah Dan disana juga bisa unlock sponsor spesial premium Atau bisa juga unlock kartu bulanan dengan harga yang lebih terjangkau guys Lalu untuk cara top upnya juga mudah guys Nanti kamu bisa top up via ID Top Eleven atau juga bisa top up via login Jadi, tunggu apa lagi nih? Khusus buat para sultan yang berencana top up untuk memperkuatimnya Top up aja langsung di Instagramnya Kiano Store Linknya ada pada deskripsi video ini ya guys Terima kasih Oke, jadi disini saya memiliki beberapa contoh pemain yang sudah pernah saya latih secara individu Usianya sudah mulai pada tua guys Salah satunya Alpati yang usianya sudah 29 tahun Tapi kualitasnya masih cukup bagus Di angka 117% Statistiknya musim ini juga bisa dibilang sangat bagus Musim ini dia sudah mengulang 11 gol di Liga 3 gol di Liga Champion dan 15 gol di Cup Selain itu ada juga David Beckham Usianya sudah 26 tahun guys Nah, disini Usianya 26 tahun dan saat ini dia sudah memberikan lumayan banyak asis 6 asis di Liga, 5 asis di Liga Champion dan 3 asis di Cup Usianya 26 tahun ya guys ya Udah tidak lagi mudah Kemudian ada juga summer pemain baru Nah, nantinya pemain ini Saya akan memberikan dia tugas Menjadi pengganti Alpati yang usianya sudah mulai tua guys Jadi, musim ini memang rencananya saya tidak akan melatih pemain secara individu Tapi saya akan memberikan sedikit contoh Karena saya juga sedang menghemat cendol Saya sedang menghemat booster kondisi guys Jadi, saya akan memberikan contohnya saja Mungkin beberapa kali akan melatih pemain-pemain yang saya miliki Agar teman-teman paham Kalau striker targetman ini nanti tujuannya untuk menggantikan peran Alpati yang sudah mulai tua Jadi, musim ini dia tidak akan saya latih secara individu Biarkan musim depan kualitasnya menurun terlebih dahulu guys Selain David Beckham Kemudian ada pemain didikan saya sendiri Yaitu Alessandro Del Piero Usianya sudah 27 tahun Kualitasnya juga masih bisa dibilang bagus 104% Dan untuk statusnya juga Ya, teman-teman bisa pelatihkan disini Performanya memang cukup bagus di Liga Dengan 3 asis dan 1 golnya Sementara di Liga Champion Performanya memang sudah agak sedikit menurun Dia belum memberikan asis Tapi sudah dapat 1 kartu kuning guys Dan di Cup Meskipun dia baru memberikan 1 asis Tapi performanya masih bisa dibilang bagus Nah Untuk pemain lainnya Seperti Didier Deskamp Usianya masih muda Jadi, saya tidak akan meningkatkan kualitasnya lagi guys Karena kan tadi Bang Siapa tadi? Syaripudin mungkin ya guys ya Sir FDDN Video Ya, kita sebut aja coach Syaripudin mungkin Disingkat aja gitu Coach Syaripudin bilang Pemain 23 tahun ke atas Kualitasnya menurun Dan gak bisa dilatih lagi Jawabannya bisa Dulu saya juga pernah bahas Dan mungkin kalau teman-teman pengen cari Udah ketimpa banyak video lainnya guys Tapi masih ada kok Masih ada Teman-teman bisa cek sendiri Atau misalkan Penasaran Bagaimana cara melatih Untuk Di versi terbaru Tv11 Kamu bisa coba simak video ini Sampai selesai Oke Jadi, saya punya beberapa pemain Yang sudah bertahan cukup lama Tadi sudah saya sebutkan Seperti Alpati Yang usianya sudah 29 Dan kualitasnya masih bisa dibilang Masih Bagus Kemudian ada juga David Beckham Kemudian Gina Dindjidan Dia juga adalah pemain didikan Saya sendiri Selain itu ada Alessandro Del Piero Usianya sudah 27 tahun Kemudian ada juga John Terry Yang usianya sudah 24 tahun Ini rata-rata pemain didikan Saya sendiri ya guys ya Kita bisa lihat disini Untuk Atribut gelapnya Sudah Sangat rendah Dan untuk level keseluruhan Keterampilan bertahannya Sudah level legenda guys Itu tandanya Pemain ini memang sudah berat Misalkan kita latih Atribut terbaiknya Atau atribut kuncinya Jadi kita Harus Mengalihkan fokus kita Bukan melatih Atribut Bertahannya guys Tapi ke atribut fisik Serta mentalnya Yang sudah mulai menurun Oke Sekarang mari kita praktekan Kita sekarang masuk Ke menu latihan Ini Mohon maaf guys ya Saya agak sedikit gugup Belum ngopi Oke Sekarang kita masuk Ke menu latihan Kemudian pilih pemain guys Nah Untuk melatih Pemain secara individu Usahakan Kamu harus Punya Model Minimal 300 roster kondisi ya guys ya Misalkan kamu Hanya punya 100 Mending nabung lagi Karena hasilnya Bakalan tanggung banget Emang bisa Bisa sih bisa Tapi tanggung guys Tanggung Lebih baik ditabung dulu Nah Seperti yang sedang Saya lakukan musim ini Dimana memang Sengaja dari musim lalu Saya lagi fokus Nabung roster kondisi guys Bukan gak mau juara Bukan Tapi memang Lagi nabung dulu Biar nanti Dapat 1000 Boster kondisi Nah Tujuannya nanti Saya akan Melatih Striker dengan Gaya main Target main guys Jadi saya sudah siapkan Sejak musim ini Musim depan Masih belum dilatih Tapi musim depannya lagi guys Musim ini Biarin dulu Biarin dulu Saya mengandalkan Pemain seadanya Gitu Yang penting Finish di posisi 4 besar Ataupun lolos ke Liga super Itu sudah cukup Nanti kita coba berusaha Untuk Mempertahankan gelar juara Atau Minimal Minimal kita Tidak degradasi lah Atau minimal Tidak tinggal kelas Atau naik level Minimal naik level Sulit Yang butuhnya sulit Oke Sekarang Sebagai contoh Kita akan melatih Pemain yang Usianya 23 tahun ke atas Berarti 24 25 26 27 Nah Saya akan ambil contoh David Beckham Yang usianya Sudah 26 tahun Oke Nah buat teman-teman yang bilang Bang Kenapa kok itu kondisinya Sekarat bang Pemainnya Habis pertanding bang Habis pertandingan di liga Sama di liga champion Alhamdulillah Dua pertandingan Menang semua Jadi kondisi pemain saya Udah sekarat Jadi hari ini Sudah tidak ada pertandingan lagi Selain di asosiasi Tapi bakalan saya tingkatkan lagi Kondisinya nanti Melalui iklan gratis Biasa Sekarang kita bisa pilih pemain Kemudian kita Cek dulu Untuk Skillnya guys Atau Keterampilannya Nah disini teman-teman Bisa perhatikan bahwa Untuk level keterampilan Menyerang David Beckham Sudah level legenda ya guys ya Disini kita bisa perhatikan Level legenda Jadi untuk meningkatkan Level keterampilan menyerang Yang bakalan sulit guys Bakalan berat Jadi bakalan boros Kondisi Untuk itu kita harus Melatih Atribut rendahnya Nah mana atribut rendahnya Disini kita bisa perhatikan Atribut Tembakan Yang masih diangkat 127% Kemudian ada juga Kreativitas Cuma Untuk meningkatkan Atribut kreativitas Memang cukup sulit guys Jadi fokus ke Atribut yang lainnya saja Yang penting Yang kelihatan masih rendah aja Kemudian ada juga Atribut Fitness Atau kebugaran Untuk speednya memang Sudah tinggi Jadi kita fokus ke Atribut yang masih rendah Seperti atribut tembakan Nah bagaimana Cara meningkatkan Atribut tembakan Sekarang kita bisa Pilih drill Kemudian Gunakan Drill latihan Teknik menembak guys Nah dari sini Nanti pemain bisa Meningkatkan Atribut Tembakan Kemudian Penyelesaian Dan juga Kekuatan Cuma kekuatan itu Atributnya gelap Tapi bakal ningkat Mungkin Nggak ningkatnya Nggak signifikan Tapi masih Akan meningkat Untuk Ya Biar nggak Minus-minus Banget lah Atribut gelapnya Tapi fokus kita Ke atribut tembakannya Aja guys Sekarang kita bisa Klik konfirmasi Kemudian Klik Start Oke memang Kalau pemain yang udah tua Emang peningkatannya Agak sulit guys Tapi masih tetap Bisa meningkat Masih bisa meningkat Tuh meningkat 1 Memang harus sabar banget guys Untuk modalnya Saya ulangi lagi Minimal 300 Booster kondisi guys Tuh Masih bisa meningkat guys Jadi intinya Latih ke atribut Terlendah Terlebih dahulu guys Nah sekarang Atribut tembakannya Sudah meningkat Di angka 128 Finishingnya Juga sudah naik 152 Lanjut lagi Kita akan tingkatkan Atribut tembakannya Sampai di angka 130an guys Tapi ya itu Kalau pemain tua Memang Posisinya Boros Booster kondisi guys Tuh Atribut tembakan Masih naik Soalnya atributnya Terlalu rendah Tapi misalkan kita Latih Atribut kuncinya Yang udah tinggi Yaitu dribble Dan umpan silang Itu bakal sulit naik guys Jadi fokus ke Atribut rendahnya dulu ya guys Ya Oke memang berat Jadi harus sabar Bukannya Gak bisa dilatih Bisa dilatih Tapi bakal boros Booster kondisi Jadi Kebanyakan teman-teman Pasti nyaranin Mendingan cari Pemain muda Usia 20 tahun ke bawah Seperti U20 U19 Atau U18 Bintang 3 Atau bintang 4 Jadi lebih enak Melatihnya Lebih enak Kita bisa Menyesuaikan sendiri Nanti atribut kuncinya Apa saja Misalkan kamu melatih Winger Kayak gini Ya kamu bisa fokus Ke atribut dribble Umpan silang Dan kecepatan Nanti fokus itu dulu Kemudian Baru bikin atribut Bikin atribut pendukung Setelah itu Baru latih Atribut yang biasanya Gitu Jadi setiap pemain Punya kelebihan Dan kelemahannya masing-masing Teman-teman tinggal bikin sendiri Pemain itu Pengen jadi seperti apa Gitu Oke Sekarang kita sudah menghabiskan Berapa sendol tadi Oke Sekarang kita bisa melihat Bahwa atributnya tetap meningkat Ya guys ya Cuma untuk atribut keseluruhan Memang gak kelihatan banget Soalnya Untuk peningkatannya Belum Nyampe 10% lebih guys Jadi sudah diangka 97 Untuk atribut keseluruhan Tapi untuk keterampilannya Memang masih bisa meningkat Meskipun Udah cukup tua 26 tahun Nah sekarang kita coba Pemain yang lain guys Kita coba pemain yang lain Untuk pemain yang usianya Sudah cukup tua Ada Alessandro Del Piero guys Alessandro Del Piero Dia juga adalah Pemain dirikan saya sendiri Dan kualitasnya sudah Mulai menurun Performanya juga sudah Mulai Menurun juga Nah Atribut terendahnya Kita bisa perhatikan disini Untuk kecepatan Kekuatan Ribble Dan juga tembakan Serta penjagaannya Sudah mulai menurun guys Lalu Mana dulu yang harus Ditingkatin Nah kita Bisa aja Meningkatkan Untuk keterampilan Bertahannya guys Tapi kita fokus dulu Ke atribut rendah Karena atribut pertahanannya Masih bisa dibilang bagus Tinggal penjagaan doang nih Penjagaan doang yang masih Di angka 90 Nah kita bisa meningkatkan Atribut kekuatan Maupun dribble nya guys Untuk meningkatkan Atribut kekuatan Dan dribble Kita juga bisa Atau kecepatan Bisa Pilih Untuk ini Bisa Menggunakan Drip latihan bertahan Seperti Hentikan penyerang Disini guys Nah Dari dribble latihan ini Pemain akan meningkatkan Atribut kekuatan Dan juga Kekuatan Dribble Penjagaan Kemudian Tackle Sama keberanian guys Oke Kemudian klik Konfirmasi Lalu Mulai latihan guys Tuh Masih Dapet 2 guys Masih dapet 2 atribut Penjagaan Sama Keberanian Jadi intinya Masih bisa dilatih ya guys Bukannya Gak bisa dilatih Bisa dilatih Tapi bakalan boros Boster kondisi Beda sama Melatih pemain muda Bentar guys Oke Dribble sekarang sudah Mulai meningkat Satu per satu Intinya harus sabar Dan ini juga Menjadi jawaban Buat bang siapa ya Saya udah screenshot Waktu itu Bang siapa tadi Ya pokoknya Adalah Ini juga jawaban Buat teman-teman Yang bilang bahwa Pemain tua Bang tolong Latih pemain yang udah tua Gitu ya Ada pokoknya Mungkin ini Jadi jawaban Buat semua teman-teman Yang Sedang mencari Videonya Tapi gak ketemu-temu Padahal udah Saya bahas dulu Nah sekarang Teman-teman bisa Perhatikan Atribut Dribblenya Sudah meningkat Di angka 80 Kemudian Kekuatan Di angka 77 Sekarang kita Akan tingkatkan Atribut Kekuatannya Sampai ke Angka 80 Juga guys Oke Memang agak Sedikit berat Kalau pemain yang Udah tua Kayak gini guys Sebenarnya Bukan udah tua Kalau 27 tahun Lagi usia Usia dewasa Kalau tua Usia 29 28 29 30 Itu udah Bisa dibilang tua Tapi usia Di bawah 28 Itu lagi Lagi bagus-bagusnya Harusnya Lagi bagus-bagusnya Oke Tuh Udah Emang udah Agak berat Misalkan Udah berat Kayak gini Jangan dipaksakan Guys Jangan dipaksakan Jadi kita Bisa Ganti Drip latihannya Soalnya kan Atribut dribble Udah ningkat tadi Kita bisa Melatih Ini udah Mulai berat Menggunakan Atribut Tentikan penyerang Kita bisa fokus Meningkatkan Atribut Kekuatan Dan juga Kecepatan Nah fokus dulu Ke atribut kekuatan Soalnya kita latih Gelandang Oke Gelandang bertahan Ya guys ya Untuk Atribut kekuatan Kita bisa menggunakan Drill latihan Ini Game Kayak gini guys Oke Nanti dari Drill latihan ini Pemain akan meningkatkan Atribut kebugaran Dan juga Kekuatannya guys Kemudian klik Konfirmasi Lalu Start lagi Tuh Masih ningkat guys Oke Masih Meningkat ya guys Cuma Cuma memang Agak boros Boster Kondisi aja Soalnya pemainnya Udah Tua Sini saya Menghabiskan Lumayan Boster Lumayan banyak Boster Kondisi Jadi saya harus Nabung lagi Nanti Oke 79 Satu lagi nih 80 Biar pas Oke Sekarang Alessandro Del Piero Sudah Meningkat Atribut kekuatannya Guys Jadi 80 Selanjutnya Atribut Kecepatan Speed Oke guys Sekarang Untuk atribut kecepatan Juga sama Kita bisa Menggunakan Relatihan Fisik dan mental Juga guys Jadi fokus dulu Ke atribut rendah Biasanya ada Di fisik Sama mental Biasanya Soalnya pemain yang Udah tua Fisiknya menurun Jadi usahakan Kita harus Meningkatkan Lagi Fisiknya Seperti Cristiano Ronaldo Udah tua Tapi makin bagus Fisiknya Soalnya masih bagus Kalau fisiknya Udah Kendor Wah Ronaldo juga Bakalan turun Juga tuh Pepumanya Jadi fisik dulu Sama Messi Juga tuh sama Ya meskipun Atribut kebugarannya Lebih tinggi Ronaldo Tapi Messi juga Masih punya Ya punya Keterampilan yang baik Keterampilan Masuknya fisik Dan mental Kalau di Game Talk 11 Jadi Messi masih punya Keterampilan yang baik Masih pun Tidak terlalu cepat Dan Kebugarannya Tidak sebagus Ronaldo juga Kekuatannya juga Tidak sebagus Ronaldo Tapi dia masih punya Punya keterampilan yang baik Selanjutnya Kita akan melatih Atribut kecepatan Masih di Dari latihan Fisik dan mental Guys Untuk kecepatan Kita bisa menggunakan Latihan Lari bolak-balik Oke Fitness Mana nih Speed Fitness Nah bisa Nah bisa pakai Dari latihan Ini tapi Nanti cepat Lelah guys Nah ini dia Pakai Karoika bertangga Fokus ke atribut Kecepatannya aja Guys Fokus ke atribut Kecepatannya aja Pakai Dari latihan Karoika bertangga Oke Agresivitas naik Kecepatan juga naik Nah kita akan tingkatkan Sampai ke 80 guys Tapi saya ingatkan lagi Misalkan Sesi latihannya Sudah mulai Tidak produktif Kamu bisa Mengganti Dari latihannya guys Jadi jangan Terlalu memaksakan Menggunakan Satu diri latihan Yang sama Misalkan gak dapat Gak dapat Atribut kan Sia-sia nantinya Oke Saya ini maksimal Udah sampai Ngabisin Berapa nih 400 Sisain 400 aja nih Soalnya saya lagi Fokus nabung Bosor kondisi guys Gak mau saya Ngabisin Buat Melatih pemain Secara individu musim ini Tanggung Karena musim ini Saya tidak ada target Apa-apa Yang penting bisa Bersaing aja Rebutin posisi Empat besar Itu udah cukup Karena itu yang sering Saya lakukan Di setiap musimnya guys Misalkan pemain saya Udah mulai Udah mulai Menurun Kualitasnya Saya biasanya Semusim Dua musim Tiga musim Saya akan fokus Nabung Bosor kondisi Tiap musimnya Ngandalin pemain Seadanya dulu guys Oke jadi Seperti itu guys ya Kesimpulannya Pemain yang Usianya sudah tua Masih bisa dilatih Tapi memang Agak berat aja Agak sulit Berkembangnya Beda dengan Melatih pemain muda Kalau pemain muda Kan sekali Set Langsung dapat 3, 4, 5 Atribut Sementara kalau pemain tua Paling dapat 2 Kadang 1 Kadang gak dapat sama sekali Karena udah tua Beda sama Melatih pemain muda Makanya yang muda Harus tetap berkarya nih guys Yang muda harus tetap Berkarya Jangan males-malesan Berlatih Ini juga berlaku Di dunia nyata guys Berlaku Beneran Kadang-kadang Ah masih muda ini Kita santai-santai aja Padahal salah Justru dari muda Kita harus belajar Banyak pengalaman Agar nanti Masa tuanya Kita udah Berjaya gitu Sok bijak loh bang Lo aja masih Kuat karet Ya iya sih ya Ya udahlah Mungkin itu saja Yang bisa saya bahas kali ini Tapi terima kasih banyak Buat teman-teman Yang udah request Dan terima kasih juga Buat teman-teman Yang sudah menonton video ini Sampai selesai Semoga pembahasannya Bermanfaat Terima kasih juga Buat member si PNN TV11 Dan terima kasih Buat partner si PNN TV11 Yutukiano Store Saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Salam Taufi 11 Indonesia